Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Kisah WarkaNet Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horror Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya Rika duduk di teras rumah, menikmati pemandangan halaman depan Ada rasa puas yang gak bisa dia jelaskan Hari itu spesial banget, tepat 7 bulan usia kehamilannya Mereka baru saja selesai wacara mitoni, tradisi Jawa buat minta keselamatan ibu dan bayi Suara tawa tamu-tamu masih terasa di telinga Rika, padahal rumah sudah sepi Dia alus perutnya yang makin besar, merasakan gerakan lembut bayi yang tumbuh di dalamnya Di sebelahnya Aris, suaminya, memegang tangannya dengan lembut Kita bakal jadi keluarga yang bahagia ya mas Ucap Rika sambil tersenyum tipis Aris balas senyumannya, lalu mencium tangan Rika dengan penuh kasih Tentu sayang Apalagi, sekarang udah 7 bulan, gak lama lagi anak kita bakal lahir Rika gak pernah menyangka hidupnya bakal si Indah ini Dia nikah sama Aris meskipun statusnya sebagai istri kedua Sebenarnya yang paling bikin Rika bisa nerima situasi ini Ya Dinda, istri pertama Aris sekaligus sahabatnya Dinda gak bisa kasih keturunan buat Aris Dan justru dengan hati besar Dia dukung pernikahan mereka biar keluarganya bisa lengkap Mereka berbagi kebahagiaan, saling dukung Tapi dibalik semua kebahagiaan itu Ada perasaan aneh yang mulai merayap di hati Rika Sejak beberapa hari setelah mitoni Awalnya cuma rasa lelah yang lebih dari biasanya Pusing, dia gak hilang-hilang Dan mual yang kadang-kadang bikin Rika tersiksa Dia pikir Ini cuma efek kehamilan, hal wajar Tapi malam itu segalanya berubah Rika terbangun di tengah malam dengan perasaan mual yang gak tertahankan Perutnya terasa kayak diperas Keringat dingin mengucur deras di dahinya Tanpa fikir panjang, dia langsung lari ke kamar mandi Di depan wastafel, dia nunduk Berharap bisa muntah, biar lega Tapi yang keluar bukannya muntah biasa Suara gemerincing aneh terdengar di wastafel Rika gemetar Dia ngeliat ke bawah Ada beberapa paku berkarat Basah terkena cairan muntahnya Rika tercekat Matanya gak bisa lepas dari benda-benda itu Kok bisa paku keluar dari mulutku? Pikirnya Nyoba cari penjelasan yang logis Tapi gak ada yang masuk akal Rasa takut mulai menjalari pikirannya Tapi dia buru-buru usir perasaan itu Mungkin aku cuma stres Gumamnya Walaupun dalam hati dia tahu ini gak normal Hari-hari berikutnya malah makin aneh Rika mulai dengar suara-suara genjil Kayak ada bisikan lembut yang manggil namanya Awalnya dia kira itu cuma halusinasi Tapi suara-suara itu makin sering muncul Seringkali dari arah dapur atau kamar kosong di ujung rumah Satu malam Waktu Rika lagi sendirian di ruang tamu Pintu kamar tidur terbuka pelan-pelan Gak ada angin Semua jendela ketutup Rika mulai merinding Dia ngeliat bayangan hitam Melintas di lorong menuju kamar mandi Rika memencamkan mata Berharap pas buka mata Semuanya hilang Tapi bayangan itu malah makin dekat Kayak ngeliatin dia Aris Bisik Rika gemetar Tapi Aris belum pulang Dia sendirian di rumah Malam-malam berikutnya makin bikin Rika takut Bayangan itu bukan cuma muncul di sudut rumah Tapi mulai berdiri di ujung tempat tidurnya Sosok hitam yang tingginya gak wajar Cuma diem aja di sana Tapi bikin Rika ketakutan setengah mati Suara bisikan makin jelas Bukan cuma memanggil namanya Tapi mulai ngomong dalam bahasa yang Rika gak ngerti Suatu hari Setelah semua gengguan itu Rika curhat ke Dinda Mereka ketemu di cafe kecil di pusat kota Wajar Rika tampak lelah Dengan kantong mata yang dalam Din Aku merasa ada yang ngeberes di rumah Setelah mie toni semuanya berubah Aku mulai muntah paku Pintu-pintu kebuka sendiri Ada suara-suara Apa aku cuma stres Rika cerita dengan nada ragu Dinda diam sejenak Tatapannya cemas Kamu yakin itu cuma imajinasi Muntah paku Rika Itu gak bisa dianggap remeh Jawabnya pelan Mungkin ada yang gak suka sama kebahagiaanmu Ucapan Dinda bikin Rika makin resah Kok bisa ya Bahagia malah ngundang hal buruk Pikir Rika Malam itu Rika mencoba menenangkan diri Membaca doa-doa yang dia tahu Berharap bisa merasa lebih aman Tapi gangguan gak berhenti Di tengah malam Rika ngerasa tubuhnya ditarik dari tempat tidur Seolah-olah ada tangan gak terlihat Yang genggam bergelangan kakinya Dia bangun dengan nafas terengah-engah Dan ngeliat bekas cakaran merah di lengannya Aku gak bisa terus begini Bisik Rika sambil nangis Dia peluk perutnya yang makin besar Ketakutan bukan cuma buat dirinya Tapi juga buat bayinya Ada sesuatu yang jahat di rumah itu Sesuatu yang pengen nyakitin dia Atau mungkin bayinya Seiring berjalannya waktu Ketegangan di antara Rika, Aris, dan Dinda Makin kerasa Awalnya sih kelihatan baik-baik saja Rika dan Dinda menjalani peran mereka Dengan saling pengertian Atau setidaknya begitu kelihatannya Tapi setelah kehamilan Rika masuk 7 bulan Semuanya mulai berubah Pelan-pelan tapi pasti Aris yang dulu membagi waktu dengan adil Antara Rika dan Dinda Sekarang lebih sering bareng Rika Bukan cuma karena dia lagi hamil Tapi Aris kayak gak mau jauh-jauh dari Rika Dia selalu ada saat Rika butuh Jaga banget Dan seolah-olah cuma fokus ke istri keduanya Awalnya Rika ngerasa beruntung dan bahagia Tapi lama-lama jadi beban Dia tahu Dinda, sahabat sekaligus istri pertama Aris Pasti ngerasa ada yang berubah Dinda yang tadinya ikhlas Aris nikahin Rika Biar bisa punya keturunan Mulai ngerasa cemburu Walaupun dia gak bisa punya anak Dulu dia pikir menerima Rika bakal bikin keluarganya lengkap Tapi sekarang Ngeliat Aris makin jauh Dan lebih perhatian ke Rika Perasaan itu berubah jadi marah Perlahan tapi pasti Sore itu Dinda duduk di ruang tamu Liatin halaman depan sambil mikir keras Di sebelahnya Bu Sarni Ibunya Lagi asik nyolam Tapi Dinda gak bisa menyembunyikan kegelisahannya Bu Panggil Dinda pelan Matanya masih tertuju keluar jendela Ibunya nengok Natap Dinda dengan penuh perhatian Ada apa nak? Tanya Bu Sarni lembut Dinda diam dulu Narik nafas panjang sebelum ngomong Aku ngerasa gak adil bu Aku setuju Aris nikahin Rika biar dia bahagia Biar ada anak di keluarga kita Tapi Makin kesini Aku ngerasa dilupain Aris lebih sering sama Rika Dan aku makin tersisi Bu Sarni menyimpan selamanya Natap Dinda dengan mata penuh simpati Wajar nak Rika kan lagi hamil Mungkin Aris ngerasa perlu lebih perhatian Tapi kamu tetap istri pertama Aris pasti tetap sayang sama kamu Dinda menganggu Tapi perasaan cemburunya gak hilang Setiap kali Aris pulang dari rumah Rika Dinda ngerasa hatinya makin panas Lama-lama dia gak ngeliat Rika sebagai sahabat lagi Tapi lebih kayak ancaman Perasaan yang dia benci Tapi gak bisa dihindarin Pelan tapi pasti Marah itu kayak api yang makin lama Makin sulit dipadamkan Sementara itu Rika makin ngerasa ada yang aneh di dirinya Sejak muntah paku beberapa hari lalu Kelisah terus ngikutin dia Tidurnya gak nyenyak Selalu kebangun di tengah malam Ketakutan sama bayangan hitam Yang suka nongol di sudut-sudut rumah Aris yang tadinya selalu ada Mulai sibuk lagi sama kerjaan Ninggalin Rika sendirian di rumah Lebih sering Rika sering duduk di ruang tamu Liatin pintu depan Ngerasa ada yang gak beres Puncaknya waktu dia telpon Dinda Rika ngerasa bersalah Mungkin tanpa sadar udah nyakitin sahabatnya Tapi suara Dinda ditelepon dingin banget Aku baik-baik saja Jawab Dinda datar Waktu Rika coba ngajak ngomong Kamu jangan terlalu khawatir Tapi Rika bisa ngerasain ada yang berubah Persahabatan mereka kayak renggang Dan tiap kali dia dengar suara Dinda Ada nada marah yang terselip Rika tahu ada yang salah Tapi gak tahu gimana caranya ngebenerin Rasa bersalah bercampur ketakutan Bikin Rika makin tertekan Ngerasa terasing Bahkan di rumahnya sendiri Malam-malam berikutnya makin parah Suara-suara aneh yang tadinya cuma samar-samar Sekarang makin jelas Kadang-kadang Rika dengar suara kaya ceritan di rumah Tapi waktu dia cari-cari Rumah tetap sepi Setiap Aris ninggalin dia sendirian Pintu-pintu di rumah mereka suka kebuka sendiri Kayak ada yang mengundang kegelapan masuk Suatu malam Rika tertidur di ruang tamu Karena takut tidur di kamar Dia kebangun karena dengar langkah kaki berat Awalnya dia kira itu Aris Tapi pas dia buka mata Ada bayangan hitam besar berdiri Di sudut ruangan Sosok itu gak bergerak Cuma diam Liatin dia Walaupun matanya gak keliatan Tubuh Rika kaku Keringat dingin ngucur diras Dia mau teriak Tapi suaranya ketahan di tenggorokan Bayangan itu kayak nyerap semua cahaya di ruangan Bikin suasana makin gelap dan mencekam Ketakutan menyergap Rika Dan Rika cuma bisa merek Berara pas dia buka mata Bayangan itu udah hilang Tapi bayangan itu gak pergi Setiap malam Sosok itu makin dekat Seolah ada sesuatu yang lebih besar Yang ngikutin kehadiran Rika Malam itu rasanya lebih dingin dari biasanya Udara di rumah Rika kayak berat banget Seolah ada yang gak kasat mata memenuhi tiap sudut Rika duduk di sofa Gelisah Gangguan yang dialaminya makin parah beberapa hari ini Gak cuma suara-suara aneh atau bayangan hitam Yang terus muncul Tapi sekarang tubuhnya mulai bertingkah aneh juga Sore tadi waktu lagi nyuci piring di dapur Tiba-tiba perutnya sakit banget Bukan sekedar keram biasa Tapi rasa nyeri yang menusuk Kayak ada sesuatu yang berputar di dalam rahimnya Gerakannya gak normal Bikin Rika makin panik Mas Kenapa bayi kita gerakannya aneh ya Tanya Rika pelan pas Aris pulang Dia coba kasih tau khawatirannya Tapi suaminya cuma nganggu Setengah dengerin Hah Mungkin biasa aja Tujuh bulan memang lagi aktif-aktifnya kan Jawab Aris Lebih fokus buka dasi Dan nyalain TV di ruang tamu Tapi ini beda mas Gerakannya kayak Muter di tempat yang salah Rika tambah gemetar Tangannya masih nempel di perutnya Yang makin sakit Tapi Aris cuma lihat sekilas Terus balik lagi nonton TV Gak usah dipikirin Mungkin cuma perasaan kamu saja Aris nyuruh Rika istirahat Rika coba buat tidur Tapi rasa sakit itu malah makin parah Setiap kali bayinya bergerak Rasanya makin gak karuan Malah makin larut Dan suasana rumah makin gak enak Kayak ada sesuatu yang ngintip Dari balik bayangan Angin di luar menderu Tapi di dalam Rumah terasa mencekam Tengah malam Tiba-tiba Rika terbangun Dengan ceritan yang bikin Bolo kuduk berdiri Tubuhnya kejang Sakit luar biasa Menjalar dari punggungnya Aris langsung bangun Dan panik Rika Kamu kenapa? Aris mengguncang Rika Yang pucat dan berkeringat dingin Tapi Rika gak bisa jawab Tubuhnya kayak dikendalikan sesuatu Ibu mertua Puratna Yang dengar kegaduan itu Langsung masuk Astaga Apa yang terjadi? Katanya dengan panik Tapi sebelum ada yang bisa jawab Tubuh Rika gejang-gejang lagi Lebih parah Perutnya yang besar Tiba-tiba bergerak gak wajar Kayak pindah ke arah punggungnya Mas Sakit banget mas Suara Rika serak Nafasnya ngos-ngosan Rasanya kayak bayinya pindah Ke tempat yang salah Seolah ada tangan goib Yang mindain canin itu Ya Allah Apa yang terjadi? Buratna panik Aris Bawa dia ke rumah sakit sekarang Tapi sebelum mereka bisa bergerak Tiba-tiba suara Rika berubah Matanya melotot Dan dari mulutnya keluar suara berat Yang bukan suaranya Dia meleku Dia meleku Suara itu serak dan dalam Bikin bulu kuduk berdiri Aris mundur Kaget Rika Kamu ngomong apaan sih? Jangan bikin aku takut Aris pegang tangan Rika yang dingin Tapi Rika tetap diam Matanya kosong Aku akan ambil dia Ambil semuanya Suara itu makin jelas dan keras Buratna di sudut ruangan mulai merapalkan doa Aris kebingungan Mengguncang tubuh istrinya Rika Bangun dong Tiba-tiba Rika tersentak lagi Tubuhnya menggeliat kuat Dan Aris lihat dengan jelas perut Rika Enggak lagi di tempat yang semestinya Punggungnya yang sekarang membesar Kayak bayinya pindah ke sana Bu Ini apaan? Aris kebingungan Air mata Buratna jatuh Dia cuma bisa merapal doa lebih kencang Kita butuh bantuan Aris Cepat telpon ustad Buratna panik Aris yang sudah sadar ini lebih dari sekedar masalah medis Langsung ambil ponsel Kemetar Tapi sebelum sempat nelpon Rika jatuh lemas Bayangan hitam besar melintas di sudut ruangan Mas Sakit banget mas Suara Rika makin lemah Sementara teror di rumah makin nyata Aris lari keluar kamar Nyari bantuan Tapi suara-suara aneh terus terdengar Sudut-sudut rumah kayak dipenuhi makhluk takasat mata Yang mungkin menguasai ruangan Rika tergeletak lemah Nafasnya berat Ketakutan Dan rasa sakit meracai tubuhnya Sejak malam teror itu Suasana rumah jadi makin gak enak Rika terbaring lemas di tempat tidur Sementara Aris mondar-mandir di depan kamar Mukanya penuh kecemasan Semua yang terjadi semalam masih membekas Tubuh Rika belum sepenuhnya pulih Dan sekarang malah muncul masalah baru Buratna Mendadak sakit tanpa sebab yang jelas Mas Gimana kondisi ibu Tanya Rika pelan Kepalanya bersandar di bantal Matanya kuyuh Bayangan ketakutan masih jelas di wajahnya Belum ada perubahan Rik Dokter bilang Fisiknya baik-baik saja Tapi ibu gak bisa bangun Katanya ini bukan masalah medis Jawab Aris sambil ngebetulin posisi duduknya di kursi Matanya merah Karena kurang tidur Aku bingung harus gimana lagi Rika terdiam Semuanya terasa kayak mimpi buruk yang gak berujung Teror goib yang dia alami Sekarang buratna jatuh sakit Mas Kamu gak kepikiran ini ada hubungannya sama yang goib-goib Rika bertanya dengan ragu Aris menatap kosong Lalu geleng-geleng kepala Aku gak tau Rik Yang jelas Semuanya makin kacau Dan ibu Iya Ibu gak mungkin sakit gini tanpa sebab Rika menganggup pelan Matanya menerawang ke jendela Angin sore berembus pelan Tapi hawa di rumah ini terasa berat Ada sesuatu yang genjil Perasaannya gak tenang Dalam hati dia kepikiran sesuatu yang selama ini gak pernah dia ceritakan ke Aris Soal pelet Dulu sebelum mereka menikah Dulu sebelum mereka menikah Rika pernah pakai pelet buat menarik perhatian Aris Bukan karena dia jahat Tapi karena dia ngerasa Aris satu-satunya cowok Yang bisa bikin dia bahagia Pelet itu dia dapat dari dukun yang ditemuinya di pasar malam Awalnya semuanya berjalan lancar Aris jadi suka sama dia Dan mereka nikah Tapi sekarang dia mulai merasa ini semua bersalah Dari perbuatannya Mas Kamu pernah denger soal karma? Tanya Rika tiba-tiba Suaranya kecil hampir kayak bisikan Aris mengerenytkan dahi Maksud kamu apa? Ya Aku cuma kepikiran aja Mungkin Mungkin ini balasan dari sesuatu yang pernah aku lakuin Rika pelan-pelan ngomong Matanya mulai berkaca-kaca Kamu inget gak? Dulu aku pernah cerita soal Budi Yang gak setuju kita nikah Aris mengangguk Meski ekspresinya masih bingung Iya Terus? Dia selalu bilang Aku harus hati-hati Mungkin dia tahu sesuatu mas Dan sekarang lihat ibu Dia sakit tanpa alasan jelas Rika menarik nafas panjang Mungkin Budi ada hubungannya sama ini semua Dia kan dukun Mungkin dia yang bikin semuanya jadi kayak gini Dengar kata dukun Wajah Aris langsung cemas Rik Jangan sembarangan uduh Kita harus cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi Rika cuma bisa geleng-geleng kepala Rasanya campur aduk antara rasa bersalah dan takut Dia gak mau mikir hal terburuk Tapi pikiran itu terus mengantui Bu Ratna terbaring dirancang Wajahnya pocah dan badannya dingin Seorang perawat masuk buat cek tekanan darahnya Rika ngeliatin dari jauh Sementara Aris duduk di sebelah ibunya Ibu Bangun dong Kita butuh ibu Suara Aris bergetar Rika ngerasain ketidakberdayaan yang makin berat di rumah ini Kayak ada yang lebih besar dibalik semua ini Malam itu Saat Rika balik ke kamar Dia ngeliat ada bayangan hitam lewat di dinding Jantungnya berdebar kencang Mas Kamu liat itu? Tanya Rika sambil tunjuk ke arah dinding Apa? Aris ngeliat ke arah yang ditunjuk Tapi gak ada apa-apa Di dinding tadi Ada sesuatu Rika berusaha nunjuk lebih jelas Tapi Aris tetap gak ngeliat apa-apa Rika Tenang Mungkin cuma bayangan Ibu butuh kita sekarang Aris mencoba menenangkan Tapi rasa takut Rika gak bisa hilang Bayangan itu terus mengantuhinya Dan dia merasa ada sesuatu yang mengintip dari jauh Siap buat nyakitin orang-orang Yang dia sayang Kalau bukan Dinda Atau Budi Siapa? Guma mereka pelan Kecurigaan makin parah Ketakutan ini makin lama makin ngerasain Kalau semua orang di sekitarnya kayak musuh Setiap orang Tiap suara Semuanya bikin dia makin paranoid Rika terjaga suatu malam Dan dengar bisikan lembut memanggil namanya Rika Rika Dia nengok ke samping Tapi Aris tidur nyenyak Rika menggigil Berusaha tenang Saat dia nuntuk mata Bayangan hitam itu muncul lagi Lebih jelas dan makin menyeramkan Siapa kamu? Bisik Rika Bawa dia kembali Bisikan itu terdengar makin dekat Kembalikan yang kau ambil Rika makin ketakutan Tapi tubuhnya terasa berat Dia cuma bisa nata bayangan itu Berharap itu cuma halusinasi Tapi perasaan buru gak pernah hilang Rika Kamu Beg-beg aja kan? Aris terbangun Menyentuh tangan Rika Rika cuma menganggu Tapi di dalam hati dia tahu Ini baru awal dari kegelapan yang lebih besar Kecurigaan Rasa bersalah Dan ketakutan Telah menjebaknya dalam jaring yang makin sulit Untuk dilepaskan Hari itu langit mendung Cocok banget sama suasana hati Rika yang makin kacau Aris harus pergi keluar kota Karena ada urusan mendadak Dan sekarang Rika sendirian di rumah itu Terjebak sama teror yang gak henti-hentinya mengantuinya Di tengah situasi darurat ini Dia cuma kepikiran satu orang Yang bisa dia hubungi Dinda Sahabatnya yang juga istri pertama Aris Rika Kamu yakin mau aku dateng? Kayaknya ini bukan ide bagus deh Kata Dinda dengan nada canggung ditelepon Suaranya terdengar ragu Tapi Rika tahu Kalau Dinda bakal datang Persahabatan mereka udah lama terjolin Meski situasinya sekarang agak rumit Dinda Aku butuh kamu Aku beneran gak nyaman di rumah ini Tolong ya Rika memohon Suaranya gemetar Aku datang Tapi kita harus ngomong serius soal ini Jawab Dinda Meski ada ketegangan diantara mereka Rika gak punya pilihan lain Beberapa jam kemudian Dinda sampai di rumah Rika Dia bawa tas kecil dan wajahnya campur aduk Antara khawatir dan canggung Saat mereka ketemu di ruang tamu Suasana jadi aneh Rika mencoba tersenyum Tapi Dinda cuma ngangguk pelan Kayak ada yang gak enak diantara mereka Jadi gimana kabarmu? Tanya Dinda Suaranya agak bergetar Rika merasakan ketidaknyamanan itu Tapi dia tahu Mereka perlu ngobrol Baik Cuma sedikit tertekan aja Jawab Rika sambil menunduk Kondisi bu juga gak kunjung membaik Dinda ngangguk sambil melihat sekeliling Rumah ini Rasanya aneh ya Rika langsung merinding Iya Aku juga merasa kayak ada yang ngawasin kita Malam mulai datang Dan suasana makin seram Saat mereka mencoba nonton TV Buat mengalih perhatian Suara-suara aneh mulai muncul Awalnya cuma suara langkah kaki Dari lantai atas Tapi lama-lama suaranya makin dekat Rika Kamu dengar itu Wisik Dinda Wajahnya pucat Iya Kayaknya Ada yang gerak di atas Rika nahan nafas Ketakutan mulai menyusup ke seluruh tubuhnya Mereka saling pandang Dan Rika bisa lihat kecemasan di mata Dinda Di balik semua ini Ada campur cemburu dan rasa bersalah Di antara mereka Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan itu Mereka harus fokus cari tahu apa yang lagi terjadi Din Kita harus periksa ke atas Kata Rika dengan suara gemetar Dia berdiri Mencoba memberanikan diri Dinda Walau ragu Ikut berdiri Mereka naik ke lantai atas Setiap langkah terasa berat Kayak ada yang nahan mereka Saat mereka mendekati pintu kamar Rika melihat bayangan hitam lewat di sudut matanya Din Lihat itu Bisik Rika keras-keras Tunggu Dinda narik tangan Rika Tapi Rika udah terlanjur melangkah maju Pintu kamar kebuka sendiri dengan suara berderak Yang bikin bulu kuduk berdiri Di dalam Gelap gulita kayak ada yang lagi nungguin mereka Tiba-tiba suara tawa mengerikan terdengar Bikin mereka berdua berhenti Siapa itu? Tanya Dinda Suaranya gemetar Entahlah Tapi kita gak sendirian disini Jawab Rika Berusaha menenangkan diri meski jantungnya berdetak kencang Saat mereka masuk ke dalam kamar Rika merasa Wadingin yang menusuk Suara langkah kaki masih terdengar di belakang mereka Rika nengok Dan dia lihat sosok hitam besar Berdiri di ujung lorong Sosok itu mengintai mereka Bikin rasa takut makin menggelora Rika Kita harus keluar dari sini Teriak Dinda Suaranya penuh kepanikan Rika merasa jantungnya nyesek Tapi Kita harus cari Aris Dan Ibu Kita gak bisa ninggalin mereka Dinda tampak bingung Di antara pengen nolong Rika Atau nyelamatin dirinya sendiri Kalau kita tetap disini Kita bisa terjebak Suara tawa jahat itu makin dekat Rika akhirnya mutusin buat tampil langkah nekat Din Kita harus doa Kita butuh perlindungan Rika pegang tangan Dinda Lalu mereka mulai doa dengan suara gemetar Di tengah ketegangan Rika merasakan kehangatan aneh Menyelimuti mereka Meski rasa takut masih ada Ada energi positif yang perlahan Menggantikan kegelapan Tapi saat itu juga Sosok hitam itu mengeluarkan suara seram Kembalikan semua yang kau ambil Rika Apa itu Dinda teriak sambil mundur Kita harus pergi sekarang Mereka berusaha mundur Tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup keras Memisahkan mereka dari jalan keluar Rika dan Dinda terjebak dalam kegelapan yang makin menyesakan Kita harus gimana sekarang? Tangis Dinda Suaranya hampir hilang Dengan sisa keberanian Rika angkat suaranya Siapa kamu? Apa yang kamu mau? Gak ada jawaban Cuma tawa yang makin menjauh Mereka terdiam Berusaha menenangkan diri di tengah kegelapan Rika gak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya Tapi dia merasa mereka terjebak diantara dunia nyata Dan dunia goib Ketidakpastian makin merayap diantara mereka Menciptakan jarak yang makin besar Di luar Bade mulai turun Suara guntur menggelegar Bikin suasana makin suram Saat Rika mencoba tetap tegar Dia merasa persahabatan mereka lagi diuji dengan cara yang paling menakutkan Rika Aku cemburu Aku cemburu sama kamu Tapi aku juga merasa bersalah Kata Dinda akhirnya Suara Dinda terdengar samar di tengah kegelapan Seolah mengajak Rika untuk berbagi rasa Din Kita bisa hadapin ini bareng-bareng Kita harus percaya satu sama lain Walau situasinya susah Jawab Rika Meski hatinya ikut memetar Mereka berpegangan tangan Nyari kekuatan dalam persahabatan mereka di tengah ancaman Yang terus mengintai Tapi saat bayangan hitam itu makin mendekat Mereka tahu ujian ini mungkin lebih besar Dari yang mereka duga Rika Kamu yakin kita bisa lewatin ini? Tanya Dinda cemas Matanya gak lepas dari bayangan hitam yang terus bergerak Kita harus berdoa dan percaya Din Ini pasti cuma sementara Jawab Rika Meski hatinya udah gemetar penuh ketakutan Tapi waktu dia mulai berdoa Tubuhnya malah tiba-tiba lemas Kayak ada yang aneh dalam dirinya Aku ngerasa aneh Din Ada yang gak beres Kata Rika sambil menggigil Dinda mulai panik lihat sahabatnya gemetar Rika Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Dinda berusaha mendekat Tapi langkahnya terhenti Waktu sosok kita makin jelas di depan mereka Mengapa kamu datang kesini? Suara mengerikan itu terdengar mengema di ruangan Membuat Dinda langsung merinding Rika goyah Tatapannya kosong Aku gak mau pergi Katanya Tapi suaranya terdengar aneh Kayak ada dua suara yang berbicara barengan dari tubuhnya Dinda makin bingung Dia coba raih tangan Rika Tapi terlambat Rika Jangan Dinda teriak waktu sosok itu menggenggam Rika Cenggramannya kuat banget Rika coba ngelawan Tapi kekuatan makhluk itu jauh lebih kuat Dinda Tolong aku Terak Rika panik Dinda ngerasa hatinya hancur Ngelihat sahabatnya kayak gitu Berhenti Kamu mau apa dirinya? Dinda teriak Suaranya menggema Tapi dia gak bisa tinggal diam gitu aja Dia nekat maju meskipun langkanya terasa berat Ini semua akibat perjanjian gelap yang kamu buat Sosok hitam itu ngomong pelan tapi jelas Bayinya Milikku Dinda ngerasa dunianya runtuh Rika Jangan dengerin dia Ingat Siapa kamu? Kamu gak milik siapa-siapa Tapi tiba-tiba Rika teriak Bayiku Bayiku Berhenti Rika mendadak kempes Ada gerakan aneh di punggungnya Rika jatuh ke lantai Gak sadarkan diri Dan Dinda langsung lari mengampiri Rika Bertahanlah Kita bisa lewatin ini bareng-bareng Dinda menangis sambil pegang wajah Rika Tapi gak ada reaksi sama sekali Malam itu berakhir penuh kepanikan Waktu fajar mulai muncul suara-suara aneh hilang Ninggalin Dinda sendirian Saat matahari terbit Dinda nemuin Rika tergeletak di lantai Gak bergerak lagi Rika? Dinda teriak panik Lari ke arah sahabatnya Tapi Rika dingin Gak bernafas Gak Gak mungkin Bisik Dinda dengan tubuh bergetar Dia lihat wajah Rika penuh ketakutan Rika udah gak ada Dinda ngerasa dunianya runtuh Dia lihat sekeliling ruangan Ada tanda-tanda ritual yang aneh Lilin yang masih menyala Simbol aneh di lantai Dan goresan di dinding Tapi yang paling bikin takut Bayinya hilang Rika Ini gak mungkin Dinda menangis Berusaha ngebangunin Rika Di dalam hati Dinda ngerasa bersalah Cemburu Dan penuh penyesalan Jangan-jangan Aku yang berikutnya Bisik Dinda pelan Teror ini belum selesai Dan dia ngerasa ada sesuatu Yang masih mengintai Dari balik kegelapan Dinda Kamu udah manggil aku Bisikan seram itu muncul lagi Kayak nunggu waktu yang pas Buat ngambil korban selanjutnya Dinda ngerasa dingin banget Dan sadar Kalau dia gak bisa kabur Dari takdir ini Rika Maafin aku Bisiknya sambil menangis Tanpa henti Dengan hati yang ketar-ketir Dinda bertekad Buat cari tahu kebenaran Di balik semua ini Tapi dia tahu Langkah berikutnya Mungkin adalah yang terakhir Dinda duduk di tepi tempat tidurnya Menatap dinding kosong Di depannya Malam yang sunyi Membawa kembali Kenangan mengerikan itu Suara-suara goib Dan bayangan sosok kita Masih terus mengantuinya Bikin tidur nyenyak Jadi sesuatu yang langkah Meskipun Rika udah gak ada Rasa sakit dan takut Masih melekat di hati Dinda Apa semua ini Cuma mimpi buruk Dinda berbisik sendiri Berharap ada jawaban Dari kegelapan Tapi yang ada cuma kesunyian Teman-temannya sering nanya Gimana kabarnya Dan Dinda cuma bisa senyum tipis Aku baik-baik saja Jawabnya Meski hatinya menjerit Mereka gak bakal ngerti Apa yang udah terjadi Rika Sahabatnya Pergi dengan cara yang tragis Dan Dinda ngerasa Beban ini terlalu berat Buat ditanggung sendirian Dinda mengelah nafas Mencoba mengusir bayangan hitam Yang terus mengintai Kekuatan gelap itu masih ada Pikirnya Rasa takut kembali menyergap Sosok itu terus muncul di mimpinya Bikin Dinda gak bisa bedain Mana yang nyata Dan mana yang cuma bayangan Hari-hari berlalu Tapi trauma Dinda gak kunjung hilang Dia mulai lihat hal-hal aneh Waktu lagi di dapur Dia ngerasa hawa dingin menyelimuti Dinda Suara itu memanggil Menggemar di telinganya Aku disini Siapa? Dinda terkejut Nengok ke belakang Tapi gak ada siapa-siapa Keringat dingin mulai ngucur Tubuhnya gemetar Pengen lari Tapi kakinya terasa berat Sejak malam itu Dinda nemuin tanda-tanda Yang bikin dia yakin Teror ini belum selesai Di halaman rumahnya Ada goresan-goresan Di tanah Membentuk pola aneh Ini gak mungkin Gumamnya Mikir mungkin Sosok hitam itu Masih ngintai Setiap kali dia nutup mata Wajah Rika muncul di pikirannya Senyum ceria Rika Kini tinggal kenangan Apa yang bisa aku lakuin Buat mengakhiri semua ini? Dinda berbisik Berharap ada petunjuk Beberapa minggu setelah tragedi itu Dinda mutusin buat cari tahu Lebih dalam Soal kekuatan gelap Yang menyerang Rika Dia mulai baca buku-buku Tentang ilmu goib Ritual dan cara ngusir Malu galus Dinda kumpulin keberanian Buat minta bantuan Seorang paranormal Dinda Kamu harus hati-hati Energi negatif ini kuat banget Kata paranormal itu Dengan wajah serius Kalau gak ditangani dengan benar Kamu bisa jadi target berikutnya Dinda cuma bisa nganggup Aku tahu Aku udah ngerasain Jawabnya dengan suara gemetar Meski takut dan menyesel Dia tahu Gak bisa terus berlari Dengan bantuan paranormal itu Dinda lakuin serangkaan ritual Buat lindungin diri Tapi tiap kali ritual dilakukan Bayangan sosok hitam itu Malah makin dekat Ngintai Dari sudut-sudut ruangan Dinda mulai ngerasa Semua usahanya sia-sia Suatu malam yang sunyi Saat Dinda berbaring di tempat tidur Dia dengar bisikan lembut Dinda Kamu gak bisa lari Aku akan selalu bersamamu Dinda terbangun dengan teriakan Tubuhnya basah oleh keringat Enggak Enggak Dia tutup telinga Berusaha mengabekan suara itu Tapi suara itu makin jelas Makin nyata Akhirnya Dinda sadar Kalau teror ini Gak cuma masalah fisik Tapi juga psikologis Tiap malam dia berjuang Lawan ketakutannya sendiri Dinda harus kuat Cari kekuatan dalam dirinya Buat ngelawan kegelapan itu Rika Aku gak bakal biarin Semua ini terus terjadi Dinda berbisik Mengingat janji yang dia buat Dia bakal ngelawan Kekuatan gelap Yang udah ngerenggut sahabatnya Dengan tekat yang kuat Dinda kembali menemui paranormal itu Ada Cara lain yang bisa kulakuin Tanyanya Paranormal itu menatapnya Dengan mata tajam Ada satu cara lagi Tapi butuh keberanian Dan keikhlasan Kamu harus menghadapi Kekuatanmu sendiri Dan berdamai dengan masa lalu Dinda mengangguk Aku siap Aku gak mau hidup Dalam ketakutan lagi Malam itu Dinda duduk di tengah ruangan Lilin-lilin Menyalah di sekelilingnya Dengan bimbingan paranormal Dia mulai meditasi Masuk ke dalam dirinya sendiri Saat matanya terpejam Dinda merasa Dibawa ke tempat gelap Di sana sosok hitam itu Muncul lagi Mendekat dengan tetapan Menakutkan Kamu gak bisa Mengalahkanku Suara sosok itu Menggema Dinda menarik Nafas dalam Aku gak takut lagi Kamu gak punya Kuasa atas diriku Sosok itu Tertawa sinis Kita lihat saja Tiba-tiba Bayangan Rika Muncul di samping Dinda Terima kasih Dinda Katanya lembut Kamu harus melanjutkan hidupmu Air mata mengalir di bibit Dinda Maafkan aku Rika Aku sudah memaafkanmu Sekarang saatnya kamu memaafkan dirimu sendiri Dengan kata-kata itu Dinda merasa beban berat terangkat dari pundaknya Sosok hitam itu mulai memudar Kekuatannya melemah Tidak Ini belum selesai Teriak sosok itu Dinda menatapnya dengan tegas Sudah selesai Aku tidak akan membiarkan ketakutan mengasai hidupku lagi Perlahan sosok hitam itu hilang Berganti dengan cahaya hangat yang menyeremuti Dinda Dia membuka mata Kembali ke ruangan tempat dia meditasi Paranormal itu tersenyum Kamu kembali Dinda mengelah nafas rega Terima kasih Sejak saat itu teror yang mengantui Dinda perlahan menghilang Meskipun kenangan tentang Rika dan kejadian itu masih ada Dinda belajar untuk berdamai dengan masa lalu Dia tahu Hidup harus terus berjalan Dengan hati yang lebih tenang Dinda mulai menata hidupnya kembali Dia percaya Meskipun kegelapan pernah mengampiri Selalu ada cahaya Di ujung jalan Itulah gerceritanya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersiawam Sub indo by broth3rmax Bersiaw remember Terima kasih sudah tidakahaha Terima kasih.